Halo selamat siang Mas aku kali ini pengen ngelakukan treatment nih di Sekinda Nah kira-kira treatment yang cocok untuk aku nih apa ya? Untuk treatmentnya, nanti dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kami biar nanti di diagnosi dengan dokter kami Baik, jadi sekarang apa yang harus aku lakukan nih? Nah kita untuk pasien baru, itu registrasi data terlebih dahulu ya Oke, siap Bye Halo Silo First Halo First, Silo First Cia Silo sekarang lagi ada di klinik Sekinda Kebayaran lama di Jakarta Selatan Nah kali ini, Silo mau nyobain salah satu treatment di klinik Sekinda Yaitu Vicini Laser Hair Removal Nah, jadi kalau misalnya kamu penasaran nih Seperti apa sih treatment dari Vicini Laser Hair Removal ini Kita ikutin Cia, stay tune ya Vicini Hair Removal adalah suatu prosedur dengan menggunakan laser diode yang bertujuan untuk menghilangkan rambut pada area tubuh Dimana pada Vicini Hair Removal Dia itu jauh lebih aman dan efektif dibandingkan dengan APL Sebelum melakukan Vicini Hair Removal Biasanya pasien terlebih dahulu diminta untuk mencukur rambut yang ada Baik itu dua hari sebelum pengerjaan Kemudian dapat dilakukan pengerjaan Vicini Hair Removal Dan setelahnya diharapkan untuk tetap dijaga Agar tidak berjemur di bawah sinar matahari atau terkena panas-panasan Supaya tidak menambah risiko iritasi setelah treatment Biasanya pengerjaan Vicini Hair Removal sendiri Memerlukan waktu 5 hingga 10 kali untuk mencapai hasil yang optimal Dimana diharapkan setelah pengerjaan selama 5 sampai 10 kali Dalam durasi waktu 4 sampai 6 minggu Diharapkan rambut menjadi lebih lambat tumbuh atau tidak tumbuh kembali Efek samping yang dapat terjadi akibat Vicini Hair Removal Antara lain yang pertama tentunya adalah bisa kemerahan Atau iritasi ringan Namun apabila terdapat risiko garukan Atau dapat perlu terjadi infeksi Hal tersebut dapat dihindari dengan penanganan post care yang tepat Setelah dilakukan tindakan Vicini Hair Removal Post carenya pertama dapat dijaga dengan pemberian kompres dingin Dimana dengan kompres dingin dapat meredakan kemerahan atau rasa nyeri yang ada Selanjutnya apabila diperlukan dapat diberikan krim anti iritasi yang sesuai dengan kondisinya Pantangannya pertama memang harus menghindari tadi Menghindari panas-panasan yang berlebihan Terutama pada area yang telah di Vicini agar tidak terjadi risiko sunburn Kemudian yang kedua apabila pasien tersebut memiliki kelainan hormonal Maka sebaiknya sebelum dilakukan Vicini tetap harus diobati untuk kelainan-kelainan hormonal yang ada Treatment ini dianjurkan pada pasien-pasien yang ingin memperbaiki keadaan kulitnya Terutama apabila terdapat pertumbuhan rambut yang berlebihan Atau terdapat kelainan yang disebabkan akibat pertumbuhan rambut yang berlebihan itu Nah stylo first tadi Cia Stylo udah nyobain nih Salah satu treatment dari Skinda yaitu Vicini Laser Hair Removal Nah tadi tuh rasanya agak anget sedikit karena lasernya Terus abis itu juga rasanya sedikit nyelekit di bagian yang banyak bulunya Tapi masih bisa ditahan kok Nah jadi kalo misalnya kamu penasaran pengen nyobain gimana sih treatment ini Langsung aja deh ke klinik Skinda di Kebayoran Lama Jakarta Selatan Nah stylo first tadi Cia Stylo udah nyobain nih treatment di klinik Skinda Nah stylo first kalo misalnya kamu pengen nyobain treatment ala Korea di Jakarta Kamu langsung aja dateng ke klinik Skinda ini di Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan Nah disini kamu bisa nyobain berbagai macam treatment sesuai dengan kebutuhan kulit kamu Tanpa downtime sama sekali Nah kalo misalnya kamu juga suka nih sama video ini Jangan lupa subscribe, like dan komen Supaya gak ketinggalan video treatment selanjutnya Sampai ketemu lagi stylo first Dadah Habis Dadah Tunggalan Pelikan lets Terima kasih.